Intro Halo ibu semua Hari ini saya akan umumkan untuk harga brio Di bulan April tahun 2023 Untuk brio sati yang sudah mengalami kenaikan Harganya berbeda dengan di bulan Maret tahun 2023 Bulan lalu Nah sekarang harganya sudah berbeda banget Nah kita akan rincikan Untuk brio sati ya Dari yang tipe S hingga yang EJVT Dari ketiganya ini mengalami kenaikan semuanya Nah pertama untuk brio yang tipe S manual transmisi Awalnya di bulan Maret itu harga OTRnya 161.600.000 rupiah Sekarang menjadi 166.900.000 rupiah Jadi mengalami kenaikan 5.300.000 Untuk brio yang tipe S Nah sedangkan untuk brio yang E manual transmisi Semula harganya di bulan Maret tahun 2023 Harga OTRnya 174.700.000 rupiah Nah sekarang di bulan April menjadi 179.800.000 rupiah Ini untuk brio sati ya Yang E manual transmisi Berarti ada kenaikan harga 5.100.000 rupiah Ini untuk yang brio manual transmisi Nah sedangkan untuk yang brio E CVT Harga OTRnya semula 191.200.000 rupiah Di bulan Maret tahun 2023 Nah untuk di bulan April ini Harganya menjadi 191.600.000 rupiah Ini kenaikannya sedikit banget untuk brio yang E CVT Yaitu cuma naik 400.000 rupiah Ini untuk brio satia Nah untuk brio RS masih utuh Harganya sama dengan yang di bulan Maret Dengan di bulan April Cuma yang mengalami kenaikan adalah Untuk brio satia terutama yang brio S Terus brio E manual transmisi Dan juga brio yang E CVT Dan harga ini untuk OTR jateng dan DIY Nah tentunya harga ini sewaktu-waktu dapat berubah Sarat dan ketentuan berlaku Harga OTR ini belum dipotong cashback Baik teman-teman mau beli cash, kredit Itu ada cashbacknya semuanya Dan harga ini belum dipotong cashback Baik yang E CVT, E manual transmisi Ataupun yang tipe S Jadi harga ini belum dipotong cashback Atau belum dipotong diskon Nah untuk informasi penjualan Di tempat saya itu Meliputi kota Semarang, Kendal, sekitarnya Jawa Tengah Juga teman-teman di luar dari kota Kendal Semarang Atau di luar dari Plat H tetap bisa kami bantu Mau beli cash, kredit bisa kami bantu semuanya Untuk kredit Teman-teman yang di luar dari Plat H DP minimalnya adalah 25% Jika teman-teman yang di wilayah dari Kendal Semarang sekitarnya Bisa DP minim yaitu DP 15% Untuk BRIO Baik yang manual ataupun yang CVT Dari mulai yang tipe S E manual transmisi ataupun yang E CVT Dan nomor telepon Saya pribadi Sudah saya cantumkan ada di deskripsi Mau beli cash, kredit bisa kami bantu semuanya Dan untuk BRIO di tempat kami stoknya ready Bisa pilih warna Dari yang tipe E manual transmisi ataupun yang E CVT Yang tampak pada layar ini adalah BRIO Satya yang E CVT Nah ini BRIO Satya yang E CVT Tempat kami ready Mau pilih warna kuning, grey, putih Tempat kami ready semuanya Nah mudah-mudahan info harga ini Bermanfaat buat Bapak-Ibu semuanya Tentunya harga ini sewaktu-waktu dapat berubah Sarat dan ketentuan berlaku Mau beli cash, kredit kami siap untuk membantunya Jadi itulah tadi Kenaikan BRIO Satya Baik yang E manual transmisi ataupun yang S Ataupun yang E CVT Oke semoga bermanfaat Salam super